Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di cerita horror Pada episode kali ini Saya akan membawakan sebuah cerita tentang Ratih penunggu pabrik gula Diangkat dari treat yang dituliskan oleh Mas Al Dan untuk teman-teman yang mau membaca treatnya Sudah ada di link deskripsi Tanpa berbahasa-bahasi lagi Langsung saja kita masuk ke ceritanya Sebelumnya, perkenalkan namaku Agung Aku sempat bekerja di salah satu pabrik gula Dimana dulu pabrik ini juga tempat bekerjanya Dimas, Ratih, Reza dan juga Dika Aku tak pula dekat dengan mereka Hanya sebatas teman kerja saja Namun, aku mengetahui banyak hal tentang persahabatan mereka Yang awalnya, persahabatan mereka baik-baik saja sampai akhirnya berujung maut Aku sangat turut berduka cita tentang peristiwa yang telah menimpa persahabatan mereka Banyak yang menyayangkan kejadian itu Namun apa boleh buat Segalanya sudah ada yang mengatur Di sini, aku akan bercerita sedikit tentang arwah Ratih yang masih belum tenang Dan banyak membuat resah karyawan pabrik Terutama, aku sebagai kepala gudang Gudang dimana tempat Ratih dibunuh dan arwahnya Masih saja sering menampakkan diri di sekitar gudang dan pabrik ini Sudah banyak cara yang kami lakukan untuk membersihkan tempat ini dari arwah Ratih Mulai dari paranormal orang pintar ustad dan jurukunci pabrik kami panggil Namun, tak satu pun dari mereka yang sanggup menghadapi arwah Ratih Malah salah satu dari mereka ada yang gila Mulai dari kejadian itu Tak ada lagi yang berani untuk berurusan dengan arwah Ratih Di sini aku juga mempunyai satu teman kerja wanita bersama Wiwin Dia yang selalu membantuku mengurus pekerjaan yang ada di gudang ini Dia juga karyawan baru di pabrik Wiwin awalnya, dia baik-baik saja Sampai lama-kelamaan, dia selalu memperlihatkan sifat yang aneh Dia terkadang selalu berbicara sendiri Saat ku tanya dia sedang berbicara dengan siapa Dia menjawab bahwa dia sedang berbicara dengan karyawan baru yang bernama Ratih Aku menganggap Wiwin hanya berhalusinasi saja Memang sih, Wiwin belum tahu kalau dulu ada karyawan yang mati dibunuh di gudang ini Aku belum menceritakan ke Wiwin tentang hal itu Karena rasaku dia tak pernah mengetahui hal itu Terdengar tidak adil memang Tapi aku sengaja tidak memberitahukannya Karena orang sebelumnya yang bekerja di sini Setelah tahu kebenaran yang ada di pabrik ini Mereka langsung berhenti bekerja Aku takut Wiwin juga seperti itu Yang ada nanti aku tidak ada lagi yang membantu pekerjaanku Jadi ku rahasiakan dulu kejadian itu dari Wiwin Aku akan bercerita dari awal dua bulan sebelum Wiwin masuk kerja di pabrik ini Setelah kejadian terbunuhnya Ratih di gudang ini Gudang itu dikosongkan oleh Mandor pabrik selama sebulan lamanya Selama dikosongkan gudang itu Mandor dan aku sering memanggil beberapa orang seperti paranormal Orang pintar dan juga ustad Namun usaha kami belum membuahkan hasil Sampai akhirnya kami memutuskan untuk menghidupkan lagi kembali gudang itu Mungkin dengan terisinya lagi gudang itu Arwarati akan pergi dari situ Fikir kami saat itu Namun gudang itu jadi alih fungsi yang awalnya Gudang itu jadi tempat produksi Sekarang hanya menjadi tempat penyimpanan bahan yang akan diolah Dengan beralihnya fungsi yang kami buat Sehingga gudang tidak terlalu sering dimasuki orang Hanya aku dan rekanku saja yang menetap bekerja seharian di dalam gudang itu Aku sebelumnya belum pernah melihat secara langsung arwarati Namun aku selalu merasakan kehadirannya yang ditandai Dengan bau-bau bunga matahari Sebelum Wiwin bekerja di sini Aku bekerja dengan Agus di sini Teman kerjaku lama Namun dia sudah keluar dari pabrik ini Karena dia habis-habisan diganggu oleh arwah Rati Memang kesalahan Agus selalu menganggap sepele arwah Rati Dan menertawakan Rati Sampai akhirnya Agus menerima semua balasannya Pagi itu Aku dan Agus berangkat bareng dari rumah untuk bekerja Sesampainya di pabrik Aku langsung masuk ke dalam gudang untuk cek stok bahan Padahal masih pagi waktu itu Namun Rati memberi tanda ada kehadirannya di gudang itu Dengan mengeluarkan bau bunga matahari yang sangat menyengat Aku yang mengetahui bau ini Yang menurutku lebih baik dihindari daripada dicari Aku langsung keluar gudang dengan sangat terburu-buru Dan wajahku yang memucat Sesampainya di depan pos satpam Aku melihat Agus yang sedang berbicara dengan seorang satpam pabrik Aku langsung menghampirinya Gus, jancok kamu Gus Kenapa masih di sini? Orang kerja bukan dibantu malang rumpi Ucap Gus sambil mengatur nafas Ya, santai aja kali Gung Masih jam berapa ini? Karyawan yang lain juga pada belum dateng Kamu aja yang terlalu semangat Emang kenapa sih? Kok kamu pecat gitu mukanya? Sial, pagi-pagi udah bau banget tuh ruangan Bau bunga matahari Ini pasti kerjaan ratih Ah, masa sih kamu nyium? Coba aku ke dalam dulu ya sebentar Gung Agus pun bergegas menuju dalam gudang Tak lama kemudian Dia kembali lagi Ah, bohong aja kamu Gung Mana ada bau bunga matahari di dalam? Aku baru dari dalam tidak ada bau apa-apa kok Ucap Agus Ada loh Gus Tadi aku nyium bau bunga matahari Nyengat banget dihitung Gak ada loh Gung Ngeyel banget jadi orang Hidungmu aja tuh mungkin yang salah Mana ada hantu pagi-pagi gini Ngarang aja kamu Lagian, kalau memang ada pun Masa kamu takut sama setan? Hah, gak takut sih Cuman aku ya pasti terkejut aja paling Halah, macam kamu gak takut aja Gus Aku takut sama setan Hah, mana mungkin lah Apalagi setannya secantik rati Pasti malah aku godain tuh Awas, hati-hati loh Kalau kamu ngomong Entar ditunjukin langsung baru tahu kamu Ya gak papalah Kan malah bagus Aku bisa godain dia Mudah-mudahan aja ya Kamu gak nyesel sama ucapan kamu itu Ucapku Kulihat Agus yang tertawa Menyepelekan sosok rati Dia menganggap bahwa rati Wujudnya masih cantik Walaupun sudah jadi arwah Kentayangan Dia belum tahu aja Gimana seremnya sosok rati Walaupun aku belum bertemu Sosoknya selama ini Tapi saat ku dengar cerita Dari beberapa orang Yang sudah pernah melihat sosok rati Mereka mengatakan Sosoknya sangat menakutkan Dan terlihat seperti mengancam Aku jamin Pasti Agus langsung pingsan Kalau melihatnya Mudah-mudahan saja Dia tidak menyesali Sama perkataannya itu Tak terasa Sekira beberapa lama Kami mengobrol di posat PAM Satu persatu Karyawan pabrik Sudah mulai berdatangan Dan jam kerja pun telah dimulai Aku dan Agus Selangsung mengambil tugas kami Masing-masing di dalam gudang Dan memulai pekerjaan kami Aku dan Agus Langsung mengambil tugas-tugas kami Dan memulai bekerja Aku sehari ini Dapat keliran Bagian membersihkan Dan merapikan gudang Bagian belakang Sedangkan aku Hanya melangsir Bahan-bahan Yang akan diolah Dua orang pegawai pabrik Bagian produksi Datang menghampiriku Dan meminta Beberapa bahan Untuk dibawa Ketempat produksi Aku pun bergegas Mengambil apa Yang mereka minta Dan membawakannya Gus Aku sebentar ya Mau ngantar ini Ketempat pembuatan Kamu yang benar kerjanya Ucapku pada Agus Yaudah Jawab Aku singkat Aku pun pergi Bersama dua orang Bagian produksi tadi Sesampainya aku Di tempat produksi Seorang temanku Bernama Arief Menghampiri Dan menyapaku Eh Gung Gimana kerjaanmu Di gudang sama Agus Aman kan Tanya Arief Padaku Iya aman lah Emang kenapa Arief Ya gak apa-apa sih Gung Kamu kan tau sendiri Itu gudang gimana Aku aja disuruh Ngambil bagian disitu Aku maoga Ada-ada saja Mencarinya di sekitaran gudang Namun tak juga Kutemui Kulihat Kardus-kardus Di belakang Malah makin Berantakan Aku pun merapikan Kardus-kardus itu Kembali Dan setelah itu Aku lanjut Mencari si Agus Yang gak tau Hilangnya kemana Aku mencoba Mencari Di pos satpam Barangkali Ada yang melihatnya Aku menemui Mas John Salah satu Satpam pabrik Dan aku bertanya Mas Sampai melihat Agus gak mas Lah Agus tadi pulang Bukannya Dia kamu suruh pulang Tadi Karena dia sakit Dan wajahnya sedikit pucap Jawab mas John Lah Sejak kapan Aku suruh dia pulang mas Aku tadi Kedalam mengantar bahan Setelah itu Aku langsung balik Tapi tau-tau Dia gak ada Ah Jangan ngarang kamu Orang tadi Jelas-jelas Kamu kok yang nyuruh Tadi gak lama Agus pulang Kamu aku tanyain Kenapa aku pulang Kamu bilang aku sakit Sumpah hatu mas Gak ada Aku suruh dia pulang Mas bisa tanya tuh Sama Arief Aku barusan dari sana tadi Lah Terus Tadi itu siapa Kalau bukan kamu Aku dan mas John Saling bertatap bingung Dan merasakan Ada hal yang aneh Namun Aku coba Untuk tidak memperdulikannya Dan menganggap Itu semua Hanya halusinasi mas John Aku pun kembali lagi Ke gudang Dan melanjutkan pekerjaanku lagi Aku heran dengan kejadian yang jenggal ini Dan aku berniat Sepulang kerja nanti Akan menemui Agus Dan bertanya apa yang terjadi Akhirnya waktu pulang pun tiba Setelah seharian aku bekerja sendirian Rasanya capek juga Aku pun langsung bergegas pulang Namun sebelum sampai di rumah Aku singgah terlebih dahulu ke rumah Agus Sesampainya aku di rumah Agus Terlihat rumahnya sepi Dan aku mencoba memanggilnya Namun Yang menyahut adalah ibunya Bu, ada Agusnya? Ada di dalam Dia lagi gak enak badan Masuk lah kong Iya bu, saya masuk Assalamualaikum Waalaikumsalam Duduk dulu kong Biar ibu panggilkan Agus Ngeh bu Tak lama kemudian Agus pun keluar dari kamarnya Kulihat dia sangat lemas Dan mukanya pucat Sambil berjalan Dia ke arahku Dituntun ibunya Kalian ngobrol dulu saja ya Ibu mau ke belakang dulu Hanya tinggal kami berdua saja disini Dan aku menanyakan Apa yang terjadi tadi Kenapa Agus tiba-tiba pulang Agus memberikanku sebuah surat Yaitu Surat pengunduran diri Dan dia mengundurkan diri Dari pabrik Kenapa ini Gus? Kok kamu tiba-tiba Mengundurkan diri gitu? Tanya aku pada Agus Gak apa-apa Gung Aku sudah gak bisa lagi kerja disitu Ampun rasanya Lah emang aku kasih kerjaan Ke kamu terlalu berat ya Gus Kalau karena itu Besok bisa kok aku kurangi tugas kamu Asal kamu jangan keluar Gus Kalau kamu keluar Siapa dong yang bantu aku? Kamu kan tahu Gus Susah cari orang yang mau kerja di gudang Bukan soal pekerjaannya Gung aku keberatan Tapi bener yang kamu bilang Dia gak bisa dianggap sepele Ucap Agus sambil menatap mataku tajam Dia siapa Gus? Siapa? Dia yang tadi pagi kita ceritain Yang kamu bilang Kamu nyium bau bunga matahari Rupanya memang dia ada dan aku melihat langsung Serius kamu Gus Kamu lihat dimana? Aku aja gak lihat kok Jangan bohong kamu lah Aku serius Gung Tak berapa lama tadi kamu pergi Aku juga nyium bau bunga matahari Awalnya aku cuek karena aku pikir ini hal yang sudah biasa Tapi enggak kali ini Aku melihatnya langsung Tiba-tiba saja dia sudah ada di atasku sambil tertawa-tawa dan melihat ke arahku Sosoknya sangat menyeramkan Gung Perutnya sopek dan mengeluarkan isi perutnya Matanya merah Mukanya sangat hancur Gung Dan darah menetes dari perut Aku yang melihat langsung kocar-kacir keluar gudang Aku seumur-umur belum pernah melihat yang begituan Makanya aku lebih baik mengundurkan diri sajalah Gung Aku gak mau ambil resiko lagi Serius kamu Gus? Gak salah lihat kamu? Nanti halusinasi kamu saja Gus Aku serius Gung Kalau aku gak ngelihat Ya gak mungkin kan aku mengundurkan diri tiba-tiba gini Gung Tapi tadi aku gak ngelihat Juga gak ngerasain apa-apa waktu kamu sudah pulang Gus Terserah kamu deh Gung Mau percaya atau enggak sama aku Intinya aku sudah tahu Gung Kamu hati-hati ya Mungkin nanti kamu juga bakal lihat Ih amet-amet dah Gus Lagian kamu sih Tadi bagi gak jaga ucapan Sekarang terbuktikan gimana rasanya Iya Gung aku nyesel Yaudah aku titip itu aja ya Kamu hati-hati kerjanya Gung Yaudah ntar surat ini aku kasih ke bos Kamu juga cepat sembuh ya Aku pamit dulu pulang Udah mau maghrib Aku pun pamit dengan Agus dan ibunya Setelah itu aku langsung bergegas pulang ke rumah Sesampainya di rumah Aku langsung mandi dan setelah itu sholat maghrib Setelah sholat maghrib Aku makan sambil menonton TV Di tengah-tengah aku yang sedang asyik Mengunya sambil menonton TV Tiba-tiba aku mencium lagi Bau bunga matahari Wah gak beres nih Masa iya ngikut sampai ke rumah sih Ucapku sambil memperhatikan keadaan di sekeliling Semakin lama baunya semakin menyengat di hidung Tak tahan lagi aku mencium bau bunga itu Aku langsung pergi keluar rumah Untuk menghirup udara segar Tak lama kemudian saat aku duduk di depan Sambil menghirup udara segar Ibuku pulang dan menyapaku Kamu ngapain di depan nak? Tumben duduk di luar Tanya ibu padaku Iya bu Lagi nyari udara segar aja Panas banget di dalam Ibu dari mana? Kok aku baru pulang kerja Ibu gak ada di rumah? Oh ya sudah Iya Ibu tadi baru dari tempat teman ibu Ada acara hajatan tadi Kamu sudah makan belum? Sudah bu Baru saja aku siap makan Yaudah baguslah kalau kamu sudah makan Ibu ke dalam dulu ya Mau mandi? Iya bu Ibuku pun masuk ke dalam rumah Sambil ku perhatikan Ibuku yang berjalan masuk ke dalam rumah Aku pun juga ikut masuk ke dalam rumah Dan ku tutup pintu Aku langsung masuk ke kamar Ku dengar dari arah kamar mandi Suara percikan air Kufikir ibuku sedang mandi Aku langsung rebahan di kasur Sambil mendengarkan lagu di handphone ku Tak berapa lama ibuku mandi Samar-samar terdengar suara ketukan pintu Di tengah aku yang lagi asyik Rebahan sambil mendengarkan musik Siapa ya? Tanya aku sambil mematikan musik di handphone ku Buka pintunya Gung Ini ibu Terdengar dari luar Seorang yang meminta untuk membukakan pintu Namun Suaranya sangat persis dengan suara ibuku Iya bentar bu Aku pun bergegas membukakan pintu Lah ibu ngapain di luar? Bukannya ibu tadi lagi mandi? Tanya aku sambil bingung Sejak kapan ibu mandi? Orang ibu saja juga baru pulang kok Dari tempat kakekmu Aneh kamu Ah ibu yang benar saja Orang tadi ibu bilang mau mandi kok Tanya aku lagi dengan semakin bingung Kamu nih ngeyel banget Ibu baru pulang loh Agung Ucap ibuku sambil berjalan masuk ke dalam rumah Aku bingung Kenapa ibu bilang ibu baru pulang Padahal Tadi ibu sudah pulang dan bilang mau mandi Terus kalau ini ibu Yang tadi siapa? Terus yang di kamar mandi tadi siapa? Aku pun langsung berlari ke arah kamar mandi Untuk mengecek Siapa tadi yang sedang berada di kamar mandi Saat ku lihat Ternyata kamar mandiku kosong Tak ada siapapun Makin bingung aku memikirkannya Siapa tadi yang menegurku di depan Dan siapa tadi yang berada di kamar mandiku Sambil berpikir dengan bingung Aku berjalan keluar kamar mandi Saat aku berdiri di depan pintu kamar mandiku Kulihat ibuku berjalan ke arah luar rumah Sambil membawa sebuah tas Aku pun berlari mengejar ibuku Untuk bertanya kemana ibuku akan pergi Bu, ibu mau kemana? Sambil berlari Aku sedikit berteriak memanggil ibuku Namun saat aku sudah berada di depan pintu rumah Kulihat ibuku sudah tidak ada lagi Dan sudah tak terlihat lagi olehku Aku semakin bingung Kok cepat benar ibuku menghilang? Saat aku sedang celingak-celingungkan Di depan pintu mencari-cari ibuku Tiba-tiba saja Ada sebuah tangan yang menepuk bundaku Aku pun terkejut bukan main Mukaku langsung pucat saat menerima tepukan Dari seseorang di arah belakangku Kamu ngapain, kum? Kok teriak-teriak? Aku semakin terkejut saat mendengar suara ibuku Padahal, ibu tadi pergi Tapi kenapa kok tiba-tiba ada di belakangku? Setengah ragu hatiku Kupaksakan aku melihat orang di belakangku Apa dia benar-benar ibuku atau tidak? Saat aku menoleh ke belakang Aku mengelah nafas Ternyata orang itu memang ibuku Eh, kok malah melamun ibu tanyain? Ucap ibuku sambil menampar pipiku pelan Iya, iya, bu Aku tadi melihat ibu keluar sambil bawa tas Tapi kok ini ibu ada di belakangku? Sejak kapan ibu keluar rumah? Ibu dari tadi di kamar Tapi ibu dengar kamu teriak-teriak sambil manggil ibu Ya, ibu keluar kamarlah Ibu kira kamu kenapa-napa? Lah, kalau bukan ibu Terus tadi siapa? Tanyaku sambil sedikit kebingungan dan takut Sudahlah, mungkin itu halusinasi kamu saja Karena kamu sudah capek kerja satu harian Kamu sholat dulu sana, habis itu istirahat Kamu sudah makan belum? Eh, iya, bu Mungkin aku kecapekan Makanya fikiranku entah kemana-mana Yaudah, bu, aku sholat dulu Aku sudah makan kok tadi, bu Yaudah, baguslah kalau kamu sudah makan Yaudah, masuk sholat dulu sana Baik, bu Jawabku singkat Aku dan ibuku pun masuk ke dalam rumah Dan aku langsung mengambil air wudhu kemudian sholat Setelah sholat Aku berbaring lagi di kasur sambil berpikir tentang kejadian tadi Namun ku coba mengabekannya saja Mungkin fikiranku sedang tidak konsen Sehingga aku berhalusinasi Tak butuh waktu lama Aku pun larut dalam tidurku Keesokan harinya Jam alarmku berbunyi Waktu menunjukkan setengah enam Aku pun bangkit dari kasurku untuk memulai hari yang membosankan ini Rasanya males banget hari ini kerja Mana aku sudah gak kerja Males banget rasanya harus kerja sendirian Terpaksa deh Mau tidak mau Harus kulakukan Aku pun bergegas mandi Sedangkan ibu Kulihat sedang sibuk membuat sarapan untukku Setelah mandi Aku langsung berpakaian Setelah itu Aku membuat secanggir kopi Kamu kenapa tadi malam kok sampai berhalusinasi begitu? Tanya ibuku yang sambil memasak sarapan untukku Gak tau bu Mungkin aku kecapean saja Karena semalam aku harus kerja sendirian Dan hari ini pun juga Aku kerja sendiri Males banget rasanya masuk kerja Ucapku sambil menyeruput secanggir kopi Lah, emang Agus kemana? Kok kamu sendirian? Dia sudah gak kerja bu Gak tau lah kenapa Katanya dia semalam digenggu oleh arwah rati itu bu Loh, kok bisa? Emang apa yang Agus buat sampai dia digenggu? Ya ibu macam gak tau Agus gimana saja Dia kan ngomongnya suka sembarangan Bukan manusia saja yang sering kesindir omongannya Agus Setan pun juga Haha, ada-ada saja kamu Yaudah Kamu hati-hati kerjanya ya Jangan lupa berdoa sebelum bekerja Yaudah Tuh dimakan dulu sarapannya Bekal kamu sudah ibu sediain juga itu Ibu mau mandi dulu Iya bu, makasih Ucapku Aku pun segera melahap sarapan buatan ibuku Dan menghabiskan secanggir kopiku Setelah siap sarapan Aku langsung pamitan dengan ibuku untuk berangkat kerja Di sepanjang perjalanan menuju pabrik Aku berpikir siapa yang bisa membantuku untuk mengurus gudang Namun hari ini rasaku Dewi Fortuna berpihak kepadaku Saat aku berjalan menuju pabrik Aku bertemu dengan teman lamaku yang bernama Salim Salim ini teman istriku dulu Aku bertemu dengannya di jalan Dan dia juga sedang mencari pekerjaan Akhirnya aku ajak dia ke pabrik untuk melamar pekerjaan Dan pekerja denganku Pada hari itu juga Salim diterima pekerja di tempatku Dan ia ditugaskan untuk membantuku untuk mengurus pekerjaan di gudang Lim, beruntung kamu mah Beruntung langsung diterima kerja Selamat ya Mudah-mudahan kamu betah kerja denganku Ucapku dengan sedikit girang Karena dapat orang yang akan membantuku Iya kong Aku kira aku gak bakal diterima Emang dulu gak ada yang bantu pekerjaan kamu kong? Ada sih Lim Cuma dia mulai hari ini sudah tidak pekerja lagi Emang kenapa kong? Ada masalah Aku tak menjawab pertanyaan Salim Karena kalau ku beritahu yang sebenarnya Pasti Salim juga enggan bekerja di sini Sudah Lim, kamu ganti baju dulu Gudanya ada di belakang ruang produksi Nanti kamu temui aku di sana ya Ucapku Hmm yaudah kong, aku ganti baju dulu Aku pun pergi meninggalkan Salim di ruang ganti baju Sementara Salim masih mengganti baju Aku membuka pintu gudang sambil menyapu-nyapu lataran gudang Tak berapa lama aku lihat Salim sudah mengganti bajunya dan menyusulku Ini Lim gudangnya Nanti kamu kerjanya di belakang Gampang kok Kamu cuma nyusun-nyusun aja Sama pilihin bahan untuk diproduksi Nanti aku kasih tau caranya Kok serem banget kelihatannya ya gudangnya ini kong? Apa perasaanku saja? Enggak kok Mana ada yang serem disini Kamu mungkin masih asing saja sama tempat ini Nanti juga kamu terbiasa kok Ya mungkin lah bung Aku belum terbiasa Kami pun memulai pekerjaan kami masing-masing Awalnya semua baik-baik saja Semua berjalan biasa saja Sampai hari kelima Salim bekerja Baru ia mendapatkan kejanggalan-kejanggalan di dalam gudang tersebut Di hari kelima Salim bekerja Pagi itu Salim kutugaskan seperti biasa Sedangkan aku melangsirkan bahan-bahan yang akan diolah Tiba-tiba Salim keluar gudang dan menemuiku di ruang produksi Eh Lim, kamu ngapain kesini? Kerjaan kamu sudah selesai? Belum kong Bau banget di dalam gudang Bau bunga matahari Bunga matahari? Ah, mana ada bunga-bunga matahari? Hidung kamu mungkin yang salah? Enggak loh kong Beneran bau banget Yaudah, ayo kita balik ke gudang Aku dan Salim pun kembali lagi ke gudang Untuk mengecek apakah benar yang dicium oleh Salim Perasaanku Salim berkata benar Karena Salim belum sama sekali mengetahui kebenaran di gudang ini Mungkin arwah rati ingin berkenalan dengan Salim, pikirku Sesampainya kami di gudang Aku tak mencium bau bunga matahari yang Salim cium Mana Lim? Gak ada bau apa-apa kok Lah, iya nih Baunya udah hilang Tapi tadi bau banget loh kong Beneran? Ucap Salim sambil terheran Enggak kok Hidung kamu saja kali yang salah nyium Dah, kamu lanjut aja kerjanya Gak ada bau apa-apa kok Hmm, beneran aku kong Tapi yaudahlah, aku lanjut kerja lagi ya Salim dan aku pun melanjutkan pekerjaan kami masing-masing Sebenarnya aku tidak tega juga melihat Salim yang tak mengetahui kebenaran yang ada di gudang ini Tapi mau bagaimana lagi Kalau aku beritahu, pasti dia tidak ingin lagi bekerja denganku Dan aku tidak ada yang membantu Salim bekerja denganku hampir satu bulan lamanya sampai akhirnya Pada suatu hari Salim hampir setengah mati diganggu oleh arwah rati Waktu itu adalah hari minggu Aku berencana mengajak Salim pergi ke gudang untuk memperbaiki atap genteng gudang Gudang itu memang sudah jadi tanggung jawabku sepenuhnya Jadi mau tidak mau, misalnya ada kerusakan di gudang itu Aku yang memenahi dan perusahaan yang membiayainya Aku mengajak Salim minggu ini Kebetulan juga hari itu adalah hari libur Jadi tidak ada karyawan yang bekerja Hanya saja yang ada cuma security Kami pun bergegas menuju pabrik Namun saat di perjalanan, aku terkejut dengan sebuah pertanyaan Salim yang ditanyakan padaku Gung, aku mau tanya nih Ucap Salim sambil menatap Gung Nanya apa Lim? Yaudah tanya aja kali Emang bener ya Lim Di gudang tempat kita bekerja Beberapa waktu lalu ada yang mati dibunuh disitu Ucap Salim sambil memperlihatkan mimik yang serius Kamu tahu dari mana emang berita itu? Ya tadi pagi ada tetanggaku yang nanya aku kerja dimana Yaudah aku sebutin pabrik itu Habis itu tetanggaku menceritakan apa yang pernah terjadi disitu Hmm, memang benar apa yang tetanggamu bilang Memang ada yang mati waktu itu di gudang Namanya Ratih Dia dipunuh oleh temannya sendiri Sampai sekarang pun arwahnya belum tenang Hah? Maksudnya belum tenang gimana Gung? Perasaan selama aku kerja aku gak pernah tuh diganggu Hehehe, kamu mah yang belum tahu Lim Kamu sering ngium wangi bunga matahari kan? Iya, memang kenapa? Nah, itu dia Lim Kemunculannya sering ditandai dengan bau bunga matahari Kamu beruntung saja belum dinampakin Atau semoga saja kamu gak dinampakin Memang kamu pernah dinampakin Gung? Ya, aku tidak pernah sih Paling ngium wangi bunga itu saja Tapi kalau temen aku si Agus Itu sudah sampai sakit dia Seketika muka saling pucat saat mendengar semua pernyataan dari Gung Sudah, kamu tenang saja Dia gak akan ganggu kalau kita tidak ganggu Buktinya selama ini kamu aman saja kan? Iya sih Gung Lagian, masa sama setan aku takut ya? Gak mungkin lah Gak pernah tuh sejarahnya Salim takut sama setan Hahaha Saat mendengar ucapan Salim Aku jadi teringat Agus yang kemarin itu Sebelum diperlihatkan wujud ratih Mengucapkan perkataan yang hampir sama seperti Salim Memang betul apa yang diucapkan Salim Manusia tidak perlu dan jangan takut dengan setan dan jin Karena manusia lebih tinggi derajatnya dibanding setan dan jin Tapi menurutku Lebih baik kalimat itu dijadikan pendirian saja untuk diri sendiri Tidak perlu diucapkan karena terdengar sangat sombong jika diucapkan Kadang juga ucapan kita sendiri yang membuat diri kita celaka Akhirnya setelah beberapa lama menyita waktu di perjalanan Kami pun sampai di pabrik Terlihat sangat sepi Hanya ada dua orang sekuriti di gerbang utama Sempat terlihat beberapa percakapan dengan sekuriti yang menanyakan Untuk apa kami datang hari ini Aku pun menjelaskan Bahwa kami akan membenahi atap genteng gudang yang bocor Akhirnya sekuriti pun membiarkan kami masuk Setelah sekuriti memberi izin pada kami Aku dan Salim pun langsung bergegas menuju gudang kami Sesampainya di gudang Aku langsung membuka pintu gerbang gudang Oh iya Lim, aku lupa bawa tangga Kamu tolong ambilkan tangga di pos Lim Kamu bukan sekalian Kung Padahal tadi lewat di situ Yaudah, bentar aku ambil Sementara Salim mengambil tangga Aku menyapu-nyapu halaman gudang Sambil menyeramkan air Agar tidak terlalu berdebu Saat aku sedang menyapu Aku tak sengaja melihat seseorang wanita berlari ke arah ruang produksi Aku pun heran Siapa wanita itu Bukannya hari ini Adalah hari libur Rasa penasaranku pun tak terbundung lagi Aku langsung berlari dan hendak mengintip dari jendela kaca yang menempel di ruang produksi Dan mencari tahu siapa wanita itu Namun, setelah aku mengintip ke dalam ruangan dari kaca Aku tak melihat siapapun yang ada di dalam ruang produksi Lalu aku pun semakin heran Apa cuma halusinasiku saja Selang tak berapa lama saat aku hendak kembali lagi ke gudang Aku mencium wangi bunga matahari Seketika aku seperti sadar Mataku membelalak lebar dan menyadari Wangi bunga ini Bulu kuduku berdiri Mukaku mulai memucat saat aku sadar Siapa dibalik pertanda ini semua Tak ingin bernasib sama seperti Agus Aku pun berlari dan pergi meninggalkan ruang produksi itu Setengah berlari, aku terburu-buru meninggalkan tempat itu Sesampainya aku di depan gudang itu Kulihat si Salim sudah berada di situ memegangi tangga Mukamu kenapa pucat gitu, Gong? Tanya Salim kepada aku Sambil ia meletakkan tangga Nggak apa-apa kok, Lim Tangganya kamu bawa ke belakang ya Aku mau langsung naik Kamu dibawa saja Ucapku Salim pun langsung meletakkan tangga di belakang gudang Setelah itu, aku pun langsung naik ke atap Sesampainya aku di atas Aku lupa membawa martil Martilnya aku tinggalkan di depan pintu ruang produksi tadi Aku lupa membawanya kembali Akhirnya, Salim kusuruh mengambil martil tersebut di depan publik produksi Lim, kamu ambil martil tolong di depan pintu ruang produksi Aku lupa membawanya Ucapku Yaudah, bentar aku ambilkan Tak banyak cerita, Salim langsung bergegas mengambil martil di sana Tunggu menunggu Salim tak kunjung kembali lagi Sudah hampir 20 menit dia pergi Masa mengambil martil saja bisa selama itu Kuteriakan pun Tak ada jawaban darinya Apa yang terjadi sebenarnya dengan Salim? Nantikan untuk kelanjutan cerita ini Tetap stay tune di cerita horror Banyak sekali pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita-cerita ini Tingkatkan yang baik, hilangkan yang buruk Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!